Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Terakhir, kalau tidak salah kemarin salah satu kabupaten di Konawe, Sulawesi Tenggara, kemudian ada di PPU, 12 provinsi sudah ada, saya tidak usah sebutkan, bagi yang merasa sama sekali belum perpanjang, segera. Karena terakhir tanggal 5 Juni yang lalu kami sudah berikan instrumen operasional, jangan lagi ada penafsiran-penafsiran yang bercabang, saya kira sudah cukup. Nah, Mbak Sylvie, di dalam Undang-Undang 3 khususnya di pasal 118, kira-kira spesifiknya begini, soal perpanjangan. Kalau sebelumnya masuk jabatan mereka 6 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 8 tahun, dihitung mulai bulan Februari sampai ke atas, apalagi April dan seterusnya, karena disahakan sejak 25 April, itu sudah di-state di dalam Undang-Undang. Karena bagi kepala desa yang kira-kira misalnya, bukan kira-kira, yang masa jabatan yang berakhir, misalnya 2024, perpanjang 2 tahun otomatis, kalau dia baru 1 periode, dia selesaikan dulu jadi 8 tahun, baru dia bisa menambah 1 periode lagi. Berarti dia menjadi 2 kali 8. Kalau misalnya yang sudah 8 tahun masuk periode kedua, Ini nih, yang masuk periode kedua, dia selesaikan masa yang 8 tahun yang kedua, masih diperkenankan untuk mengikuti 1 kali untuk Pilkades lagi. Jadi Bapak Ibu, enggak usah calon-calon yang lain, jadi kepala desa saja. Bisa, informasinya itu dia 6, 8, 8. Kalau saya dikoreksi ini Pak, teman-teman. Kemudian kalau dia sudah periode ketiga misalnya, 6, 6 tahun, masuk periode yang ketiga di fase untuk 6 tahun tadinya, itu dia menyelesaikan 6 tahun terakhir. Jadi 6, 6, 8. Kalau formulasi itu yang paling banyak adalah 6, 8, 8. Karena dia masuk periode kedua, selesaikan 8 tahun, tambah sekali Pilkades, dia ikut 8 tahun. Kalau misalnya hari ini dia masih periode pertama, dia harus selesaikan dulu 8 tahun, itulah perpanjangan yang ada di dalam tadi konteksnya, perpanjangan 2 tahun itu. Kalau Mbak Silvia mau jadi kepala desa, boleh. Jadi kalau misalnya belum bisa, 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 tapi 2 kali saja. Pengaturan ini selama ini hanya menempel kepada ada di undang-undang desa sendiri, Desa Suapraja dulu belum ada tegas, 579 belum begitu tegas, spesifik. Nah, dia masih melekat kepada undang-undang Pemda. Ketika ada undang-undang desa 2014, barulah dia bertelformasi dan diatur khusus. Mudah-mudahan di sini teman-teman yang kira-kira sudah capek menjadi kepala dinas PMD, mau jadi kepala desa, jangan. Cukup menjadi penjabat, tapi jangan jadi penjabat kepala desa juga. Kami ingatkan dalam kesempatan ini Mbak Silvi, khusus teman-teman pengampu desa ini, tolong bagi kabupaten-kota yang punya desanya, yang punya desanya dijabat oleh penjabat kepala desa, lebih dari waktu yang kira-kira sudah, ini persoalannya kemarin ada yang terlewatkan. Ini teman-teman saya ingin sampaikan kepada kabupaten-kota ya khususnya. Provinsi juga di-advise. Belum ada penugasan tentang masa jabatan penjabat kepala desa. Kalau kepala daerah sudah jelas. Nah ini yang harus kita sampaikan juga. Jadi jangan ada yang lagi sudah lebih dari satu tahun, tidak dilakukan perpanjangan dan seterusnya misalnya, nanti kita siapkan instrumen yang lebih memadai lagi. Tapi sekali lagi bahwa kita lebih kembali kepada perpanjangan AMJ Kepala Desa tadi, tidak usah lagi pertanyakan. Ini mau berapa tahun, berapa periode, sudah itu sudah clear. Sudah clear ya. So, berwarna ke atas, itu kita usahakan sesuai dengan ketenteraan penuh normal. Hari ini normalnya seperti itu. Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi.